Banyak wajah-wajah baru menghiasi latihan perdana Persi Kediri setelah berakhirnya putaran pertama Liga 1 2022-2023. Setidaknya ada delapan wajah baru yang terlihat dalam latihan perdana Persi Kediri di Stadion Brawijaya. Ada nama Benny Oktovianto XPS MS Medan, ada juga top skor Elite Pro Akademi Persi Kediri U18 Raya, dan Roger, pemain muda berbakat kelahiran Kediri yang besar di Tegal, Jawa Tengah. Termasuk mantan Kapten Persi di Kap Kediri M. Canavi, ex-keeper PSPS Pekanbaru, dan beberapa pemain muda jebolan EPA lainnya dengan status trial. Bagas Satrio dan Sultan Ziko juga kembali terlihat setelah menjalani masa peminjaman dan cedera panjang, serta Liatno Abiyoso yang juga kembali pulih. Selain wajah-wajah baru ini, pelatih Divaldo Alves menyebut Macan Putih juga akan menghadirkan pemain baru lainnya sebelum putaran kedua dimulai. Delapan wajah baru dan juga beberapa nama juga udah gak ada. Itu seperti bos kita bilang, ada beberapa pemain yang diganti, tukur dari kitim. Itu yang terjadi dalam minggu ini sama minggu depan, kita lihat aja. Berarti kalau pemain yang datang, untuk membuat tim kita lebih kuat lagi dan lebih bagus lagi, selamat datang. Mereka trial atau setelah yang baru-baru ini? Selain Benny? Ya, selain Benny, itu pemain muda kan? Kita harus persiapan masa depan bersih kediri juga. Sebetulnya kita mau pemain yang punya pengalaman untuk Liga 1, untuk tetap fight, ambil posisi lebih bagus daripada sekarang. Tapi kita tidak usah lupa masa depan bersih kediri kan? Itu anak-anak kediri semua, saya sudah bilang, kalau masa depan saya lebih fokus kepada pemain yang kediri, ya itu lebih, mereka lagi dalam trial lah, untuk pemain muda. Untuk pemain muda. Kita tetap dipakai nanti di putaran kedua mereka? Tetap bisa main gitu atau? Kalau ada yang bisa main, ya pasti turun. Pasti turun. Kalau ada yang belum pengalaman atau apa, ya ikut latihan, dapat pengalaman, pelajar, ya untuk masa depan. Sementara itu, latihan perdana ini di Valdo Alves fokus pada pemulihan fisik hingga dua hari ke depan. Selanjutnya, squad persi kediri akan mulai dengan taktik untuk menghadapi putaran kedua pertengahan Januari nanti. Dari Kediri, Yanwarde di KSTV.